Baik, terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dan mensaku. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Kiai Khalil dari Bapak Lili Ismanto. Silahkan. Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati, jadi sebagaimana kita tahu bahwa di akhir zaman ini atau katakan di era yang sangat modern ini sehubungan dengan akhlak kita, ibadah kita, akidah kita, kita tahu sepertinya semakin menurun dan menurun. Padahal kita tentu mengharapkan setiap orang tua, setiap manusia menginginkan akhlak kita menjadi semakin baik-semakin baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Padahal di masjid kami ini khususnya Pak ya, setiap minggu pagi ada pengajian, setiap hari anak-anak itu ada TPA. Tetapi fakta di lapangan itu ternyata anak-anak itu masih berakhlak antara anak-anak dan manusia seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah pengajian kami yang salah? Apakah kami bersikap yang salah? Tolong ajarin kami, Bapak Ustadz. bagaimana caranya agar berakhlak mulia kembali kepada Allah nanti dengan akhlaku karimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai. Itu sudah ngaji, Pak. Masih tidak berakhlak, apalagi tidak ngaji. Pagi, siang, sore, di asih pengajian masih tidak baik, apalagi yang tidak? Artinya apa? Kita ini serangan dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas. Bahwa serangan sudah banyak, Pak. Yang saya tadi sampaikan itu adalah syetan-ge. Nah ini syetan-ge-peng nih, Pak. Coba, Ibu Bapak, berapa lama pegang HP dalam sehari semalam? Ayo. Di atas 8 jam, tanya Ibu-ibu, berapa jam dipegang Bapak-Bapak? Nah, ini saya guyonan, tapi ini nyata. Bahwa kita ini kalau tidak dibenteng anak kita dengan pengajian, dengan banyak pelajaran, katut, Pak. Kita yang melahirkan, tapi mereka yang ambil akidahnya. Ada di dalam rumah kita, Pak, tapi pikirannya diambil oleh mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita hanya melahirkan anak-anak kita secara biologis, tapi secara ideologis diambil oleh orang lain. Dan kita akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah. Makanya ngaji-ngaji begini, ini untuk membentengi, Pak. Ditarik, ditarik lagi, ditarik, ditarik lagi. Kenapa ternyata intensitas kita memberi pelajaran, peran didikan kepada anak, kalah inten dengan setan gepeng, Pak. Lebih sering setan gepengnya, ini yang menyentuh anak-anak kita. Oleh karena itu, di samping kita terus memperbaiki. Jangan sampai hanya pengajaran dan pelajaran, tapi harus memberikan pendidikan. Karena kalau pelajaran itu hanya sampai pengetahuan, nulis, Islam datang itu bukan dari pemikir, bukan dari filosof. Tapi Islam datang dibawa oleh Nabi yang membawa wahyu dari Allah. Kita ini tidak bisa memberi hidayah. Sekelas Nabi Noh gak bisa memberi pada kanan, Pak. Sekelas Nabi Lut gak bisa memberikan hidayah pada istrinya, Pak. Kita hanya bisa memberikan pendidikan dan pelajaran kepada orang dari sekitar kita, tapi yang memberi hidayah adalah Allah. Kita salah kalau kita tidak memberikan pengajaran. Oleh karena itu ditingkatkan dari model pengajaran, pengetahuan, kita kepada soal penyadaran. Sadar. Mungkin ibu-ibu dulu ditanya, ketika kemana, pergi kemana, ditanya oleh ibunya, apa sih ibu kok bawel banget. Baru merasa sadar setelah jadi ibu. Serba khawatir sama anaknya. Bapak-bapak juga begitu dulu, gak merasa dikhawatirin oleh orang tuanya, baru setelah seorang merasa punya anak dua cewek kok belum nikah. Itu gak salah, kita carikan jodohnya, khawatirin nanti juga lepas kepada yang lain. Nah, ini baru merasa, itu kan baru sadar. Nah, pendidikan kita tidak perlu, tidak cukup hanya pengetahuan, tapi kepada penyadaran, setelah penyadaran menjadi pembiasaan. Kalau sudah biasa dia menjadi karakter, sebagaimana pendidikan sholat. Bagaimana diulang-ulang tujuh belas rokaan lima waktu sehari semalam, tapi kadang-kadang sholat tidak bermanfaat apa-apa. Apa gunanya sholat, Pak? Lebih baik tidak sholat, sholat aja nakal, apalagi gak sholat. Baik, terima kasih, Kaya Khalil. Nah, mungkin Habib, untuk melengkapi tema bahasan kita yang terakhir, kita ingin mengangkat sebuah hadis yang sangat luar biasa sekali. Jauh-jauh Rasulullah telah mengabarkan bahwa kelak di akhir zaman, manusia memegang agidas seperti memegang bara. Dimaknai seperti amin ya? Apa, Habib mana? Baik, semakin tua usia dunia ini, tentu semakin besar ujian yang dihadapi oleh hamba-hamba Allah SWT. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kiai kita tadi, tentang bahaya setan gepeng tadi ini. Kalau zaman dahulu, orang kalau mau bermaksiat, dia keluar rumahnya, dia jemput maksiat itu. Tapi zaman sekarang, itu maksiat datang mencari dirinya, bahkan sampai dalam bilik kamarnya, lewat handphone itu. Ini ujian buat kita. Dan bagaimana kita mampu memfilter diri kita. Dan sebenarnya, Allah SWT sudah siapkan filter di setiap hati-hati umat manusia. Hati kita ini, dia membisikkan nilai kebenaran, kejujuran, ketaatan, ketulusan, kesucian, kesalahan, kepatuhan. hanya saja ketika nokta-nokta dosa itu mulai banyak, bersemayam di pinggir-pinggir hati kita, maka bisikan-bisikan kebaikan itu, ketundukan, ketaatan, kesucian, kebaikan, itu hilang, redup perlahan-lahan. Sehingga yang nampak adalah, keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, perlawanan kita terhadap, titah-titah Allah SWT. Dan, tentu Nabi mengatakan, akan datang zaman tersebut, kenapa? Karena Nabi tahu, pada zaman tersebut, dunia semakin maju, arus globalisasi sebegitu pesat, gimana perkembangan teknologi begitu cepat, kemudian orang-orang yang tidak membentenginya dengan iman yang kokoh dan kuat, dia akan tergerus oleh zaman tersebut. Dan semoga Allah SWT menjaga dan melindungi kita. Terima kasih Habibana Kiya Khalil yang telah berbagi nasihat dan ilmu kepada kita, memang benar bahwa teknologi di dunia modernisasi adalah sebuah keniscayaan. Justru kita sadari bahwa ini adalah kemudahan dari Allah untuk semakin mampu dan mudah mempelajari agama Islam. Tetapi ingatlah, teknologi bisa membawa kita ke surga, dan teknologi bisa membawa kita ke neraka tergantung jempol mana kita bergerak. Insya Allah yang sedang menyaksikan ini, termasuk orang-orang yang diselamatkan dari beratnya fitnah akhir zaman. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia ku. Demikian pemirsa yang diramati Allah, Damai Indonesia ku untuk episode kali ini. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Saya Agung Isul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadi Mur, Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'al hayatana hayatal ulama' Wamautana bimauti shuhadak. Wadkhilna aljannata ma'al anbiya' Alayhimu s-salatu wa s-salam. Rabbana atina fi dunya hasana. Wafil akhirati hasana. Waqina azaban nar. Wadkhilna aljannata ma'al abrar. Ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalina. Walhamdulillahi rabbil alamin.